Intro Selamat malam para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Gagal senam bareng Anies Baswedan di Bekasi ya PKS akan bawa kerana hukum Sudah ribet hari ini begitu ya Kenapa seolah-olah ada penolakan besar begitu ya Dan sekarang minta maaf begitu ya Karena mungkin kurang teliti dan sebagainya begitu Atau miskomunikasi begitu kan Itu kalau sudah jelas-jelas ada jadwal pertandingan Liga 1 Kenapa kok masih memberikan izin begitu ya Tapi hamil satu kok dibatalkan Itu kan aneh begitu kan ya Seolah-olah PKS dipermainkan di situ begitu ya Bahkan ini gagal senam bareng Anies Baswedan di Bekasi PKS akan bawa kerana hukum ya Saya setuju dengan itu begitu ya Karena di satu sisi muncul spekulasi biar kelihatan begitu ya Biasa siapa yang bekerja dan siapa yang hanya mengandalkan politisasi begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar dari netizen gagal senam bareng Anies Baswedan di Bekasi PKS akan bawa kerana hukum katanya begitu ya Apa-apa di bawah kerana hukum ya Jelas-jelas ada pertandingan bola Partai yang paling sering ya Playing victim Ini banyak sekali begitu ya Rezim ketakutan rupanya hingga segala cara ditempu untuk menjegal Anies Baswedan Ingat perubahan merupakan keniscahian Nah di satu sisi saya setuju itu ya Dari pernyataan ini mengingat bahwa kenapa Anies Baswedan begitu banyak yang kemudian ditolak begitu ya Sana-sini ditolak ya Terus kemudian ya tempat dibatalkan Ini bukan hal yang kedua kalinya begitu kan Sudah beberapa kali Anies Baswedan begitu ya Ketika dihadiri Anies Baswedan itu selalu dibatalkan hamin satu Ada apa begitu kan ya Pantas tadi pagi sepanjang pinggir jalan Ahmad Yani ya Bekasi kader PKS pada senam Ternyata nggak boleh masuk stadion ya ini Ajukan ya saja ke jalur hukum ya Dari dokumen-dokumen kan bisa kelihatan Ini kasusnya kan seperti Nasdem Boking GBK Lebih dulu daripada Persija Ya jadi Persija bertandang ke stadion yang lain PKS sekarang kalah Boking dengan Bayangkara PFC ya Jadi PKS yang bertandang dan harus cari Vino yang lain ya Saya kira ya tidak menjadi masalah sebenarnya begitu kan Tetapi kan kenapa di putusan terakhir hamin satu begitu kan Kenapa tidak dari awal kan begitu logikanya begitu ya Seolah-olah PKS ini kan dipermainkan begitu ya Dan bisa saja hal-hal-hal sepulit ini suatu saat nanti akan terbukti begitu kan Di satu sisi dia adalah kader dari PDP Katanya begitu ya Bahkan yang satu lari yang satu senam ya Harusnya yang semacam itu tutup tapi ya Tutup ya tapi semua tambang tak berizin harus ditutup ya Kalau tidak jadi sumber ini Ini apa-apa maksudnya ini ya Bahkan Pak Anies makin kelihatan ya Seger rambutnya digundul Ini banyak sekali pro dan kontra begitu Saya kira bahwa hal-hal seperti ini Sering saya mengatakan bahwa kenapa ketika Anies Baswedan datang di acara-acara itu Pasti ada sesuatu begitu Ada masalah lah ada penolakan lah ada inilah Dan pada ujung-ujungnya setelah selesai minta maaf dan sebagainya begitu ya Kan acara kemarin di GBK berhasil ya ngusir persinjang gak bisa main Sekarang mau ngusir juga bayangkara gimana sih yang katanya koalisi perubahan ini Ini banyak sekali ya Kalau saya lihat ini memang murni dibatalkan Karena stadion dipakai untuk pertandingan Liga 1 Wajar saya kan sudah diboking duluan oleh PT LEB ya Dan mungkin kesalahan hanya soal komunikasi saja Katanya begitu Iya soal komunikasi begitu kan Jadi kenapa kalau dibatalkan Hamil 1 Kan itu yang mesti dipertanyakan begitu Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya Beritanya seperti ini Ini beritanya ya Gagal senam bareng Anies di Bekasi PKS akan bawa ke ranah hukum Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya Dikutip dari CNN Indonesia ya Partai Keadilan Sejahtera PKS akan membawa kasus pembatalan Penggunaan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya Jawa Barat Untuk acara senam bersama Anies Baswedan ke ranah hukum ya Ini pembatalan yang menurut saya mencederai demokrasi di Kota Bekasi Karena pertama mendadak ya Yang kedua tidak memberikan solusi Kata ketua di PDPKS ya Kota Bekasi begitu kan Dan pada akhirnya apa yang terjadi Minta maaf, kurang teliti, kurang komunikasi dan sebagainya Yang jelas ya PKS dipermainkan disitu Saya kira seperti itu begitu Ini yang akan kita bawa ke ranah hukum Sekaligus ke depan insya Allah ya Upaya hukum Karena ini merugikan martabat PKS sebagai partai pemenang di Kota Bekasi Ya sedang kita ya kaji tunggu saja waktunya ujarnya ya Dan bersama demikian Ia belum bisa memastikan kapan pelaporan akan dilakukan ya Hari ini mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi Membatalkan penggunaan stadion itu ya pada hari Jumat Padahal acara senam bersama Anies Baswedan digelar pada pagi harinya Kan lucu begitu ya Malam Jumat ya Terus kemudian dibatalkan Hamin 1 Kan lucu disitu begitu kan Ini ada upaya-upaya penjegalan luar biasa Upaya-upaya Anies Baswedan dipermainkan PKS dipermainkan disitu begitu Betul tadi malam jam 22 Yang memberikan surat izin ya Itu padahal malam begitu ya Tapi sudah kita tidak ada Artinya karena perlu persiapan-persiapan Meski begitu ya Kata Heri dibalik pembatalan ini Masyarakat justru semakin dekat dengan Anies Baswedan Lantaran bisa menyapa ratusan pendukung Melalui flash mob ya Bahkan coba kalau senam saja digor pasti tidak akan semeriah seperti ini Banyak ya keberkahan dibalik pembatalan yang dilakukan oleh Bapak PLT untuk acara ini Dia menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima pemerintah kota Bekasi membatalkan penggunaan stadion Karena pada Sabtu malam stadion tersebut akan digunakan untuk pertandingan sepak bola antara Bayangkara melawan PSM Makassar Tapi sejak survei sudah disampaikan Oke kita sepakat untuk menggunakan rumput utama Bahkan kita ya membuat bordir ya Siap keluar izin Bahkan ya Heri menyebutkan pemerintah kota Bekasi membatalkan izin penggunaan stadion patron Kalau Candrabahga Candrabahga ya Lantaran mendapat informasi bahwa Anies dipastikan hadir dalam acara senam bersama yang dikelar PKS itu Wow Karena ujung-ujungnya Anies Baswedan datang disitu Dan pada akhirnya apa yang terjadi Begitu ya Yang terjadi adalah bahwa dibatalkan Begitu ya Oke lah ya Masyarakat sudah paham Begitu apa ini ada kaitan dengan politisasi atau apa Yang jelas disitu Begitu kan Sudah nampak di mata kita sendiri Begitu ya Tapi tiba-tiba karena mendengar ya Sang pelapor perubahan hadir di kota Bekasi Maka dengan seenaknya dia membatalkan tanpa mengundang tanpa memberikan solusi Bahkan dalam kesempatan yang sama Anies mengapresiasi gelaran acara senam bersama yang diniasi oleh PKS tersebut Ia mengaku senang melihat antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa Meski sempat menghadapi tantangan berupa ya Pembatalan penggunaan stadion yang direcanakan menjadi lokasi acara Bahkan di konferensi terpisah PLT Wali Kota Bekasi Ya Tri Adiato menyatakan pembatalan izin itu terkait dengan aturan PSSI Jelang pertandingan sepak bola Bahkan ya pada dasarnya dari Pemkon Bekasi sudah memberikan izin Saya tanda tangani ucapnya Begitu ya Sudah ditanda tangani sejak awal Bahwa itu sudah di Sudah diberikan izin Tapi tau-taunya sekarang ya Dibatalkan begitu Kan aneh begitu ya Dibatalkan bisa saja Dibatalkan hanya sepihak itu Begitu Selain itu ya Kedispora Kota Bekasi Zalkarzi menyatakan telah menyiapkan alternatif lokasi kegiatan senam Nusantara PKS Kota Bekasi Di lapangan multiguna Bekasi Timur Sesuai dengan permintaan dari Banitia Ya Ya akhirnya berjalan dengan lancar Meriah luar biasa disitu Begitu Walaupun di satu sisi Begitu ya Ada sesuatu yang kemudian Ya Tidak diberikan izin disitu Wajarlah Ini bersifat politis Begitu ya Sudah beberapa kali Anies Basudan Apa namanya Digituin Begitu ya Oke Begini itu yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe